Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Jif Rulening Di channel Cahaya Nurani dan Cahaya Wal Salam spiritual dari saya Yang maknanya adalah Bahwa kita harus nantiasa bersyukur Dalam situasi dan kondisi bagaimanapun Karena kalau kita bersyukur insya Allah Segala nikmat dan karunia akan ditambah oleh Allah SWT Dan sebaliknya Segala kesulitan Kepedihan hidup Akan disingkirkan oleh Allah SWT Oke guys Sebelum saya melanjutkan episode kali ini Tolong tekan tombol subscribe dan loncengnya Karena dengan demikian Anda telah membantu channel ini menjadi lebih maju Maju dan maju lagi insya Allah Kali ini saya akan mempersembahkan satu edis khusus Amalan untuk menjadi seorang paranormal atau seorang tabib yang profesional secara spiritual Oke guys Sedangkan amalan Redaksi dari amalan itu yaitu Anda harus membaca sebanyak seribu kali setelah habis sholat sunnah dua rakat yaitu Al-Mubinul Khobirul Hadi Al-Mubinul Khobirul Hadi Al-Mubinul Khobirul Hadi Al-Mubinul Khobirul Hadi Ini Anda baca sebanyak seribu kali setelah habis sholat sunnah dua rakat Ya sholat sunnah hajat dua rakat Anda laksanakan tengah malam Setelah itu Anda baca Al-Fatihah dihadiahkan kepada tiga orang kasih Allah Yaitu Kemudian Anda membaca syahadat tiga kali Kemudian Anda melanjutkan dengan membaca syahadat tiga kali Allahumma sholatat syahadina muhammad wa ala alis syahadina muhammad Kemudian Anda membaca asma cahaya berlian wali Ini namanya asma cahaya berlian wali Yaitu Al-Mubinul Khobirul Hadi Al-Mubinul Khobirul Hadi Al-Mubinul Khobirul Hadi Ini Anda baca sebanyak seribu kali Kalau Anda amalkan Setelah habis sholat fardu Jadi Anda dua kali ya Sholat fardu juga Tengah malam juga Kalau di sholat fardu Anda amalkan setiap habis sholat fardu sebanyak 21 kali Tapi kalau Anda di tengah malam Anda mengamalkannya seribu kali Jadi ini nanti ada doa kuncinya Doa kunci untuk membuka amalan ini Sehingga amalan ini akan menjadikan Anda seorang paranormal handal Ataupun pengobat secara spiritual yang handal Karena itu nanti Anda harus ikuti video ini sampai habis Karena itu syaratnya Oke guys Saya rasa Sudah cukup terang-benerang Ya Keterangan saya Nanti Di depan pun Di belakang pun akan saya tuliskan Ya Amalan-amalan dan doa Kunci Pembuka alam gaib Oke guys Sekarang saya akan mengadakan satu transfer ilmu hikmahnya Ya Agar bisa membuka aura Anda Sehingga insya Allah Kalau nanti Anda bisa puasakan Ya Senin kemis Ya Jadi dua kali Senin Senin dua kali Kemis dua kali Ya Senin kemis Senin kemis Ya jadi Senin dua kali Kemis dua kali Ya Jadi setelah saya transfer Insya Allah Saya akan bersihkan Ya Saya akan bersihkan aura-aura yang Akan menghalangi ilmu ini Ya Aura-aura negatif Sehingga akan menjadi positif Dan mudah-mudahan Anda akan menjadi Seorang paranormal yang handal Ya Paranormal yang benar-benar Lilahi ta'ala Ya Yang bisa berguna kepada Banyak orang Dan juga sebagai pengobat Bagaimana caranya Nanti Kalau Anda amalkan ini Ya Apalagi dibarengin dengan puasa Dua Senin dua kemis Insya Allah Nanti ada pimpinan secara gaib Ya Bagaimana caranya Anda Cara mengobati bagaimana Cara meniup di air bagaimana ya Sehingga Anda pun akan mengetahui Penyakit apa ini Medis ataupun memedis Karena ini ilmunya Intinya Makanya ada doa intinya nanti Doa pembukanya Oke guys Sekarang Anda Persiapkan diri Relax Pejamkan mata Kalau saya bilang Mulai Anda baca Suratul Fatihah Di dalam hati Siap Pejamkan mata Mulai Anda Baca Suratul Fatihah Dalam hati Anda Dalam hati Perdela Dalam hati selamat menikmati selamat menikmati dan sebelum kita berpisah tolong tekan tombol subscribe dan loncengnya dan perlu saya tegaskan sekali lagi pantangan ilmu ini pantangan ilmu hikmah adalah sombong sifat sombong sikap sombong memandang rendah orang inilah yang menyebabkan ilmu tidak akan berkah kenapa orang banyak menuntut ilmu tapi tidak bermanfaat karena dia terlalu sombong memandang orang rendah merasa diri paling hebat karena sudah berguru dengan seh ini seh ana saya sudah pernah ketemu ini padahal mungkin yang diketemukan itu bukan seorang wali tapi seorang jin jadi hati-hati kesombongan harus anda singkirkan karena kesombongan itu adalah jubahnya Allah tidak berhak manusia memakainya hanya Allah yang berhak memakai jubah kesombongan jadi kalau anda ingin berhasil punya lah sikap rendah hati singkirkan sifat meremehkan orang dan sikap sombong oke guys sebelum kita berpisah ingat tekan tombol subscribe dan loncengnya dan saya akan mengadakan satu doa pamungkas muda-muda ilmu ini akan bermanfaat di dunia ini mau pindah di akhirat nanti Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah 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 Ya'afi nimah wa yukafi majidah Ya Rabbana lakal handu kami yang bagi liat jal-jal wajikil kerimu'ajimi sultanik Allah Masulillah Muhammad Ya Allah Ya Rabbana mudah-mudahan kau riduhi amanan kami Ya Allah kau ampuni dosa-dosa kami Ya Allah baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja dari masa akil balik maupun sampai saat ini Ya Allah Ya Rabbana ampunilah juga dosa-dosa kedua orang tua kami Ya Allah baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja baik yang hidup maupun yang sudah meninggal dunia Ya Rabbana ampunilah dosa saudara-saudara kami mu'minin mu'minat muslimin muslimat Ya Allah baik yang hidup maupun yang sudah meninggal dunia Ya Allah mudah-mudahan amalan ini akan menjadikan kami orang yang berguna Ya Allah sehingga kau berikan ilmu hikmah tapi kami menjadi orang yang semakin bertakwa kepada kau Ya Allah semakin orang menjadi rendah hati Ya Allah dan singkirkanlah sifat sombong dari kami ini Ya Allah Ya Rabbana kabulkanlah dua kami ini Ya Allah dan tolonglah negara Indonesia ini Ya Allah bangsa Indonesia ini Ya Allah singkirkanlah virus corona secepatnya Ya Allah dengan segenap jiwa kami kami memohon Ya Allah singkirkanlah virus corona dari Indonesia ini Ya Allah Rabbana taqobal mina ina kaanta samiul alim watub alayna ina kaanta tawaburrohim Rabbana atina fidunnihasana wafil akhiratihasana wafil akhiratihasana wakinna alzabanar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa rahmatullahi wabarakatuh Terima kasih. Terima kasih.